Intro Selasa pagi 25 Juni 2019, Bupati Marujambi Mas Tampusro menghadiri dan membuka secara resmi Kegiatan Bursa Inovasi Desa Kelas Tersatu di Kecamatan Marusebo Kegiatan ini diikuti oleh camat, kepala desa, serta pendamping desa dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Marusebo, dan Mestong Masna berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menginovasikan ide-ide dalam pembangunan desa khususnya penggunaan anggaran desa yang tepat sasaran Pembukaan Bursa Inovasi Desa Kelas Tersatu, Turdeh Dari Forkopimda, dan Jajaran OPD Lingkup Setdaka Bupaten Marujambi Dalam kesambutannya, Bupati Masna sangat berharap kepada seluruh kepala desa dan juga pendamping untuk terus berinovasi dalam membangun desa Dirinya berharap setiap desa memberikan kontribusi dalam menjalankan kegiatan pembangunan desa yang lebih efektif Menyusun rencana penggunaan dana desa sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa Bursa Inovasi Desa ini juga bertujuan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia pedesaan agar masyarakat desa bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam hal penggunaan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan desa masing-masing Kita serahkan aja lah semua ke desa-desa Saya yakin desa akan sanggup membangun Bursa Inovasi Desa di season pertama yaitu 4 kecamatan yang mana ini adalah mendorong dan memberikan pengetahuan kepada para kades-kades Supaya ke depan lebih berinovasi, berinovatif untuk membangun desa masing-masing dengan dana desa yang ada Dan ini kita pengguna Moro Jambi selalu mendukung, mendorong kades-kades